Seperti kata Erik Thohir, Timnas Indonesia belum habis dan harus siap menatap laga selanjutnya. Kata-kata ini terucap dari mulut Ketua Umum PSSI, Erik Thohir yang memberikan kalimat motivasi kepada penggawat Timnas Indonesia U23 setelah kalah dari Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024, Senin 29 April 2024. Kalimat emosional Erik Thohir itu diutarakannya saat menyambangi ruang ganti pemain seusai laga. Diketahui, Timnas U23 Indonesia gagal melaju ke final Piala Asia U23 2024 setelah secara menyakitkan disingkirkan Uzbekistan. Ada pun duel Timnas U23 Indonesia versus Uzbekistan pada babak semifinal Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Abdulan bin Halifah Stadium berakhir dengan-dengan skor 0-2. Dua gol Uzbekistan dicetak Hussein Norchaev pada menit ke-68, serta Owun gol Pratama Arhan pada menit ke-86. Atas kekalahan ini, Timnas U23 Indonesia gagal menembus final Piala Asia U23 2024. Selain itu, kekalahan ini membuat armada Shin Taeyong harus berjuang lagi di perebutan peringkat ketiga untuk mendapat tiket lolos Olimpiade Paris 2024. Sebagai informasi, Asia memiliki jatah tiga kuota utama di cabur sepak bola Olimpiade Paris 2024. Tiket otomatis ke Olimpiade Paris 2024 bisa diperoleh tim-tim Asia jika mampu menjadi juara, runner-up, atau memenangi laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!